Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Muka Muda, perkenalkan Nama saya Isabella Sidihani Dari Prodi Amputansi FEB Muka Muka Jadi begini Ustadz Sebelumnya Tadi saya memperkenalkan diri sebagai Isa Halo, salam kenal Ustadz Jadi kan kita ini sedang berada di bulan Ramadan Yaitu bulan yang penuh suci dan berkah Nah disini saya ingin bertanya nih mengenai zakat Nah apakah bisa membayar zakat fitrah itu Selain bentuk beras dan uang Nah mohon dijawab Ustadz dengan bantu Mungkin dengan ilmu yang diberikan Ustadz Akan sangat bermanfaat bagi saya Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik hamka muda yang dirahmati Allah Ini pertanyaannya luar biasa ya Ini pertanyaannya juga cukup sulit ini ya Pertanyaannya adalah Bagaimana hukumnya zakat fitrah dengan selain beras ataupun uang Oke ya Baik Oke ya Pemirsa TV mu yang dirahmati Allah dan penanya ya terutama Jadi Kalau kita mengikuti aturan fikih itu ya Kita juga merefer kepada hadis itu ya Itu juga kalau di dalam hadis itu kan sebenarnya disana tidak ada Tidak ada beras Ya bukan beras karena di Arab Saudi itu tidak ada beras ya Tentu zakat fitrahnya bukan beras Ini pertama ya Oke Kok kemudian kenapa di kita beras ya Karena yang dikeluarkan disana adalah Makanan yang paling pokok gitu ya Jadi makanya para ulama bersepakat bahwa Zakat fitrah itu dikeluarkan Boleh dengan makanan pokok di setiap daerah Nah gitu ya Makanan pokok atau bahan makanan pokok di setiap daerah Oleh karena itu di Indonesia itu dengan beras Nah itu ya Di Indonesia dengan beras Di tempat lain tentu dengan yang lain Nah seperti itu Nah tapi di era kekinian ya Kemudian ulama beristihad untuk bisa digantikan dengan uang Ya bisa digantikan dengan uang Kenapa demikian? Karena nilai kepraktisan ya Fleksibel dan ekonomisnya itu lebih Lebih uang ketimbang daripada beras Sekarang sudah di mana-mana Hampir ya kebanyakan di Indonesia itu justru menggunakan uang Ya Oke kenapa? Nilai praktisnya Dan orang yang diberikan itu Lebih mudah untuk memanfaatkan Jadi prinsipnya di mana sih? Prinsipnya sebenarnya berikan sesuatu yang dekat sekali dengan kebutuhan mereka dan mudah untuk diambil manfaatnya Kenapa waktu itu adalah bahan makanan pokok? Kenapa bahan makanan pokok? Karena itulah hal mendasar yang paling dibutuhkan Jangan sampai di hari raya Orang yang semuanya berbahagia Hanya makan aja gak bisa Jangan sampai kemudian dikasihnya baju Pakai baju baru tapi gak makan Gimana sobat kan? Lucu kan? Ya apa gak lucu malah ya kan gitu kan? Jadi yang paling pokok dulu adalah terpenuhi Itu prinsipnya Makanya ada prinsip kebutuhan pokok Tapi dengan uang memudahkan mustahik itu untuk Baik membeli beras ataupun yang lain Sehingga boleh dengan uang Nah kalau diganti yang lain bagaimana? Nah kalau memang bisa diganti-ganti Ya boleh juga diganti yang lain Asalkan memang itu memberikan nilai kepraktisan dan kemanfaatan Yang dekat dengan kebutuhan mustahik gitu ya Tapi kalau digantinya dengan sesuatu yang malah merepotkan Penerima mustahik kaum du'afa itu tidak boleh Sementara dianya kelaparan diberinya baju baru Nah kan gak cocok gitu ya Tapi kalau misalnya dalam kondisi si kaum du'afa kaum fakir itu memang sudah terpenuhi semuanya Ada muzaki lain yang kasih Yang belum punya Bahkan malah hanya baju baru yang sangat dibutuhkan Gak bisa beli Nah terus anda keluarkan zakatnya dengan dikonversi dengan baju baru Nilai zakatnya itu boleh Seperti itu ya Tapi kalau dengan uang kan lebih praktis gitu ya Kalau uang ya terserah mustahik Mau beli beras Mau beli baju baru dan lain-lain gitu ya Oke ya saya kira cukup jelas ya Intinya boleh tapi dinilai pada kepraktisan dan kemanfaatannya kepada mustahik Jangan sampai pemberian itu malah tidak cocok dan malah merepotan kepada mustahik Demikian jawaban saya mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh